Karena itu seperti membuka kartu as terlalu cepat dan itu akan membiarkan Tampil Kanepo berjalan disini dan mimpi Bung Karno tentang persen Dan itu adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa Itulah Soto kalau dari sebelumnya kan disebutkan ada 10 nama Bacawapres ya Yang pernah disebutkan Bapuan Nah kemudian terakhir muncul nama-nama baru Ada nama Gus Yakut, ada nama Pak Mahfud, ada nama juga bahkan mantan Panglima TNI Nah hal ini pertimbangannya apa? Apakah itu termasuk dalam adanya 10 nama tadi? Atau di luar juga? Kalau 10 nama yang tahu kan hanya pedi perjuangan ya Belum pernah di list begitu kan A sampai Z Tapi ketika kita masih mendengar 10 nama, kita masih mendengar nama-nama baru misalnya yang sebelumnya tidak disebut lalu sekarang disebut Artinya ini kalau kita analogikan dalam sebuah kompetisi ini masih levelnya nih babak per 8 atau per 8 final lah Bahkan belum perempat final Masih jauh dong artinya Memang kita belum minggu depan loh Memasuki timeline dari pendaftaran KPU ini masih 4,5 bulan lagi Itu yang pertama Yang kedua juga seperti saya sering sebutkan Kalau pertarungannya cenderung ketat Saya meyakini bahwa hampir tidak akan ada satupun pasangan atau capres Yang berani memutuskan atau ketika sudah memutuskan pun tidak akan berani kemudian membuka ke publik jauh-jauh hari Karena itu seperti membuka kartu AS terlalu cepat dan itu akan membiarkan lawan Itu untuk menggunakan strategi dengan mudah untuk mengalahkan pasangan tersebut Ini akan kemungkinan bisa menjadi misteri kalau pertarungan tetap ketat di survei sampai menjelang hari-hari pendaftaran nanti Oke artinya takut dibidik dari jauh-jauh hari kalau misalnya sudah diumumkan ya Lawan jadi tahu ya Dan begini Mbak Adri yang namanya capres itu kan keputusan finalnya harus disepakati oleh seluruh partai yang terbentuk dalam koalisi Artinya ketika kita sendiri masih berdebat mengenai koalisi-koalisi dari partai yang belum final Masih ada yang mungkin keluar, masih ada yang kemungkinan masuk Selama itu pula kita tidak akan mendengar nama pasangan capres-cawapres menjadi final Oke tapi apakah bisa dianalogikan selain pertimbangan-pertimbangan yang tadi salah satunya juga Mas Soto Mungkin nggak ini cara dari PDI Perjuangan untuk bisa menahan partai politik untuk tetap solid Mendukung Pak Ganjar sebelum keluar nama baca wapres? Betul itu yang tadi saya sebutkan kalau misalnya pas koalisinya belum terbentuk final Atau kemudian sudah ada yang menyatakan dukungan tapi misalnya sudah mendorong nama kadernya untuk menjadi cawapres Lalu kemudian jauh-jauh hari sudah diputuskan nama yang lain misalnya Itu kan berpotensi yang pertama membuat partai yang sudah masuk misalnya menjadi kecewa karena jagoannya tidak didukung Atau misalnya akan menghalangi peluang bagi masuknya partai baru yang misalnya pengen aja nih Masuk untuk masuk dalam koalisi Ganjar Pranowo tapi misalnya masih berharap Tapi ketemu saya menjadi cawapres ya Jadi kalau itu sudah ditutup terlebih dahulu itu malah bukan hanya membuka kartu as dari sisi strategi pertarungan pilpres Tapi menutup peluang masuk ke partai baru Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya